selamat menikmati oke guys, ada berita gembira buat kamu semua ada berita gembira buat peminat-peminat sub-FC guys, yang mana ada kelibat-kelibat seorang pemain input baru akan bermain di sub-FC, tapi sekarang tengah trial lah atau confirm atau tidak confirm namanya Harris Tampolodis dari mana? daripada Greek atau Australia pernah bermain di 119 Australia dan 120 Greek, so kita nak pasti negara mana, keretanya mana oke guys, sekarang dia bermain di TAT, Liga TAT ketiga, di Greek kalau betul dia main sub-FC, bagus, syukurlah dia ini seorang pemain yang bersotiles pemain yang belum main di mana-mana di bahagian tengah dan juga mana-mana di bahagian defense guys, so penting lah orang macam ini kan untuk kita boleh gunakan di mana-mana saja di bahagian defense ataupun di bahagian tengah oke boleh jadi defensive feeder, boleh jadi center back, kita pernah tahu masuk dengan tengah-tengah ketinggiannya sangat-sangat tinggi ini guys, oke adakah kita akan memakan pemain input baru ataupun dia hanya buat trial di Sabah FC kalau betul, syukur, kalau tidak betul apa dia buat betul ke? dan syukur juga kepada semua yang apa? semua pemain telah balik training bersama Sabah FC semua input-input kita bermain sama Sabah FC lagi semua input-input kita sudah balik dan start training guys, ini berita-berita baik dan ada juga pemimpin muda yang telah dipanggil untuk berlatih bersama squad utama kita oke guys, ini berita-berita berita-berita yang penting guys oke, nampaknya kita akan mengekalkan semua input-input yang ada semuanya ada guys semuanya ada jangan takut jangan risau kita masih lagi kekal bersama mereka mereka kekal bersama kita lagi guys so kita doakan semoga mereka semua kekal bersama kita dan inilah season yang season yang sangat-sangat kritikal buat kita guys kenapa? sebab kita ada dana yang kurang besar so perbedaan kita pun belanja kita pun mesti ikut kita punya kemampuan pocket jangan kita berlebihan karena nanti akan mendatangkan masalah kepada kita so kita gunakan apa yang ada apa yang kita ada kita gunakan sempurna kita gunakan 100% semua yang ada dan kita harapkan pemain-pemain ada memberikan komitmen yang penuh kepada Sabah FC itulah yang paling kita-kita harapkan guys betul tak? kita tak mau kita beli-beli-beli gak disangkut duit habis gaji-gaji sangkut kita tak mau beli-beli skam dapat pemain yang skam pemain yang skam kita bukan orang kata ada pemain yang skam tapi ada pemain yang nampak hebat tapi bukan bila main Sabah FC habis hancur guys itu kita tak mau guys so kita doakan kalau high risk tanpa di sini bermain Sabah FC kita harapkan pemain yang beribawah pemain yang sangat-sangat berdiscipline itu yang kita perlukan kita perlukan pemain-pemain yang berdiscipline lebih-lebih lagi lebih-lebih lagi di tempat di tengah dan juga di bagian pertahanan inilah zone-zone kritikal untuk kita guys oke so doakan yang terbaik buat Sabah FC dan kita doakan semoga Sabah FC berjaya di masa depan guys oke good luck Sabah FC dan satu lagi guys berita penting oke Sabah FC sudah ada penasihat undang-undang guys oke kalau mau atas siapa dia pergi tengok di laman sosial Sabah FC di mana-mana media-media sosial Sabah FC ada ditunjukkan terutama di Facebook Sabah FC ada ditunjukkan guys so watch out di sana guys kita akan tahu siapa itu dia oke so syukurlah kita dapat mendasih undang-undang so akan bertambah lagi komitmen kita di dalam Sabah FC guys so jangan lupa support jangan lupa support Sabah FC semoga Sabah FC dapat kejayaan berkat doa-doa kalian oke aku aku jumpa kamu di video yang datang aku Matt Nor Assalamualaikum Bapak dan Assalamualaikum I see you in next video bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa